SMP Negeri 6 Cilgon mengadakan pelepasan bagi 246 siswa-siswi kelas 9 mengusung tema Melangkah menuju kesuksesan, datanglah kembali dengan membawa kesuksesan itu Acara berlangsung hikmat di Resto Cafe One Dollar Jalan Raya Merak 31 Mei 2023 Hadir dalam acara tersebut, Kasih Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilgon Rohandi Pengawas dan Pembina SMP Sri Lestari, Ketua Komunite Haji Abdullah Syarif, Kepala Sekolah Amasafruddin Beserta jajaran dan peguyuban serta anak-anak didik kelas 9 Amasafruddin SEMAK Kepala Sekolah dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih apresiasi persiapan acara ini Ini merupakan rasa syukur mengiringi 246 siswa-siswi angkatan ke-29 yang pada tahun ini dinyatakan lulus 100% Berikut wancara kontributor Lugas TV Terkait pelepasan ini, ini adalah bentuk rasa syukur kami kepada Allah SWT Dan juga untuk memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Pesan saya untuk anak-anak yang sudah dilepas adalah jangan sampai berhenti melanjutkan pendidikan Harus lanjut ke manapun itu, baik ke SMA, SMK, atau bahkan ke pondok pesantren Semua tempat belajar itu baik, yang terpenting adalah belajar Urusan nanti kita bekerja di mana, masa depan kita bagaimana, itu urusan Allah SWT Yang penting kita belajar aja dulu, belajar dan belajar Insya Allah, riski posisi kita, nasib kita, Allah yang akan atur Siang Pak Suwanda, Pak hari ini ada pelopasan siswa didik kelas 9 SMK Negeri 6 Kota Cukun Boleh coba ada berapa peserta didik siswa-siswi Pak yang di... Kebetulan kita tahun ini meluluskan 246 siswa Memang itu jumlah dari awal kelas 7, jadi tidak ada perubahan Jadi kami meluluskan 100% anak-anak kami untuk lulus di SMP 6 Pak, Bapak sebagai Ketua Panitia, hari ini juga kan banyak yang datang Bisa tahu Pak, siapa yang hadir Pak? Hari ini yang kebetulan datang, Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan Yaitu Perlambutasi Pendidikan, Pak Haji Ruhendi Kemudian dari pengawas pembina, komite, dan tamu dari beberapa sekolah Dan kami juga dibantu oleh para personel anggota polisi untuk penamanan Di setelah acara tadi, SMP Negeri 6 memberikan piagam atau sertifikat terkait siswa-siswi yang berprestasi ya? Bisa dijelaskan ada berapa? Kami memberikan tiga kriteria untuk siswa-siswi yang mendapat apresiasi dari sekolah Kebetulan kami bekerjasama dengan pihak BJB sebagai sponsorship kami Kriteria tersebut adalah 10 siswa dengan kategori akademik 10 terbaik secara akademik Kemudian 10 siswa dari bidang non-akademik Seperti olahraga, seni, dan lain-lain Kemudian 15 siswa yang berkontribusi dalam bidang OSIS Jadi kami memberikan apresiasi atas hasil-hasil tersebut dibantu oleh BJB Selaku sponsor dari kami Kedepan harapannya terkait siswa-siswi yang sudah lulus hari ini di Yusudawak? Harapan kami selalu sama dengan seperti alumni-aluni yang lain sebelum ini Mereka bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi Sekolah yang mereka tuju tanpa terlepas dari itu sekolah di mana dan sekolah di mana Harapan kami ya mereka bisa sekolah lanjut Tidak ada yang putus sekolah hanya untuk SMP Dan kami dari Dewan Guru dan sekolah yang lain Selalu memberikan motivasi untuk anak-anak tersebut Untuk kehidupan mereka Karena tugas kami hanya mengantarkan mereka sampai SMP Untuk selanjutnya ya tugas orang tua selanjutnya Untuk melanjutkan ke bidang SMA atau SMP Atau mungkin ada yang penuh kesandaran alhamdulillah Kebetulan tadi saya menjadi kelulusan terbaik Juara ketiga Alhamdulillah Kelulusan terbaik waktu ketiga Dari satu angkatan Dari satu angkatan Pesan terhadap guru Semoga tetap seperti ini mengajarnya Dan mungkin lebih baik lagi dalam mengajar Lebih sabar lagi dan lebih ikhlas lagi Untuk teman-teman Kalau untuk teman-teman Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sukses dan di tempat yang paling atas Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sukses dan di tempat yang paling atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!